bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar para juara di pagi yang cerah ini alhamdulillah luar biasa allahu akbar yes alhamdulillah nah para juara yang berbahagia di pekan yang lalu di beberapa pertemuan sebelumnya tepatnya di dua pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama pelajaran satu tentang variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar mulai dari sepak bola volley dan bola basket nah di pertemuan kali ini insyaallah ustad daring dan antum semua kita akan membahas dan mendiskusikan bersama latihan soal PJOK untuk itu sebelum kita melanjutkan dan memulai latihan soal ini kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah SWT istiadadan khushu'an khushu'an du'aan nah nah pilihlah jawaban yang benar baik coba kita akan perhatikan soal yang pertama ya bisa antum melihat di layar antum semua ya kita baca bareng variasi gerak non lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola ialah kata kuncinya ingat ya gerak non lokomotor dan kombinasi gerak dasar manipulatif pilihannya A menarik dan mengayun kaki dengan menindang bola D berjalan dan berlari dengan mengiring bola C melangkah dan melompat dengan menyundul bola D melangkah dan melompat dengan menghentikan bola nah kalau kita perhatikan kata kuncinya ya ini contoh non lokomotor berarti dia gak berpindah tempat mana diantara A, B, C, D yang tidak berpindah tempat iya kalau B, C, dan D semuanya berjalan melangkah ini berpindah tempat maka dia lokomotor Alhamdulillah kalau begini kita langsung sudah tahu jawabannya adalah yang A iya bingkar jawabannya yang selanjutnya oke nomor 2 kesebelasan Tugu Muda bertanding dengan kesebelasan Tunas Muda pemain kesebelasan Tugu Muda menendang keluar bola di sisi lapangan bolanya keluar ke sisi lapangan ingat ya sisi lapangan untuk memulai permainan lagi pemain Tunas Muda akan melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar berikut yaitu apa gerakannya variasi dan kombinasi gerak dasar yang dilakukan kalau bola keluar di samping lapangan atau di sisi lapangan A A berjalan dan berlari dengan kombinasi melakukan tendangan bebas B berjalan dan berlari dengan kombinasi melakukan tendangan sudut ingat kata kuncinya nih tendangan bebas tendangan sudut C berdiri dan meliupkan badan dengan kombinasi lemparan ke dalam D berjalan dan berlari dengan kombinasi menendang bola ke gawang ya tentu kita tahu jawabannya adalah C iya alhamdulillah nah selanjutnya soal nomor 3 sampai dengan 4 siap oke soalnya bola tendangan keeper melambung tinggi menuju lapangan lawan pemain lawan menghalau bola tersebut tepat di keningnya variasi dan kombinasi gerak dasar yang dilakukan pemain tersebut adalah atau ialah apa ya A menarik dan mengayun kaki dengan kombinasi menendang bola B berlari dan melompat dengan kombinasi menyundul bola C berlari dan melompat dengan kombinasi mengoper bola C D berjalan dan berlari dengan kombinasi menggering bola tepat ke kening menghalau bola tepat di keningnya mana berarti jawabannya ya tepat jawabannya adalah B oke selanjutnya perhatikan keterangan berikut nomor 4 kedua kaki terbuka selebar bahu posisi lutut kedua kaki ditekuk sedikit kedua langan kedua lengan lurus dijulurkan ke depan dan saling dikaitkan kedua lengan diayunkan dari bawah ke atas untuk memukul bola keterangan tersebut keterangan 1-4 tadi menunjukkan variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif dalam ayo ada yang tahu keterangan-keterangan 1-4 tadi itu gerakan apa iya pintar passing bawah dari bawah nah kalau ada gambarnya antun tentu bisa lebih paham nah kalau pun tidak ada gambar tapi keterangan sudah bisa dipahami alhamdulillah selanjutnya next nah nomor 5 Hesti melakukan variasi gerak dasar lokomotor lokomotor ingat kata dasarnya kata kuncinya dan manipulatif dengan memukul bola volley variasi dan kombinasi gerak dasar ini berperan dalam mengawali serangan ingat awal serangan gerakan yang dimaksud adalah A passing B blocking C smash D service ayo Mas Ibrahim Adi Mbak Alia Pindah ingat ingat ya antun harus perhatian ke kata kuncinya mengawali serangan apa service alhamdulillah kalau ada gambarnya tentu lebih mudah tanpa gambar pun bisa selanjutnya nah kalau ini enak tinggal mengamati gambar gambar ini menunjukkan variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif dalam dalam hal apa nih gerakan apa nih posisinya begitu gambarnya sudah jelas pinter apa passing atas ya yang di atas kan strut nah oke selanjutnya dua nomor terakhir nah sudah ada gambar duluan tuh semangat nah itu gerakan apa kira-kira sekarang pebasket berjalan dan berlari dengan menggiring bola mendekati ring lawan ketika memasuki area setengah lingkaran lawan pebasket tersebut melakukan gerakan dua langkah gerakan diakhiri dengan memasukkan bola ke ring dengan lompatan pebasket tersebut melakukan gerakan A slam dunk B jump shoot C lay up shoot D defense rebound mana kalau slam dunk jelas bukan defense rebound juga bukan lihat gerakan dua langkah memasukkan bola kering sip lay up shoot nah ini latihan soal yang terakhir Abid dan teman-temannya bermain bola basket Abid akan memasukkan bola kering basket lawan dengan variasi gerak melompat dan mengayun lengan ingat melompat dan mengayun lengan gerakan yang dilakukan Abid menunjukkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam ada yang tahu ingat coba perhatikan lagi memasukkan bola kering basket ya terus melompat dan mengayun lengan apa alhamdulillah alhamdulillah very good jam shoot iya nah dari nomor 1 sampai dengan 8 tadi insyaallah jika antum memperhatikan dengan baik dan kalau antum sudah bisa bersama-sama tadi menjawab dan semuanya benar insyaallah itu menandakan bahwa antum sudah paham dan mengerti pelajaran kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya ke depan berbanyak latihan soal ya tentu juga dengan prakteknya agar tidak hanya pengetahuan tapi kita juga bisa aplikasi dan bahkan kita bisa sehat bugar ya segar bugar itu saja latihan soal kita pada hari ini ya latihan PCOK mudah-mudahan antum semua diberi keberkahan dan kemudahan dalam belajar hari ini dan ingat di bawah video ini di kolom deskripsi ada link google form yang harus antum selesaikan ya harus antum jawab tantangan hari ini ya latihan soalnya tadi sudah dibahas bersama di google form di link deskripsi silahkan di klik dan di kerjakan insyaallah sudah ada 10 soal yang menunggu antum insyaallah mudah untuk dijawab buat video khusus ketika antum memperhatikan penjelasan dan pembahasan soal barusan ya sekali lagi jangan lupa klik google form di kolom deskripsi ya ingat kolom deskripsi ya apaan kalau tadi usah keliru sebut di kolom deskripsi sekian pembahasan kita hari ini kita tutup pelajaran kita dengan bersama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh olahraga sehat bersama Insan Tama Malam